Seksambawupu menetapkan seorang mahasiswa sebagai tersangka pemasangan kamera di dalam toilet kampus 2 Universitas Islam Negeri Makassar. Tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar berinisial AA. Ditetapkan sebagai tersangka kasus pemasangan kamera di dalam toilet kampus 2 Universitas Islam Negeri Makassar. Hal ini setelah Polsek Sombawupu melakukan penyelidikan atas barang bukti yang dilaporkan oleh pihak kampus. Tersangka kepada pihak kepolisian mengakui perbuatannya. Dimana sejak bulan Mei lalu, memasang kamera serta handphone di dua lokasi toilet kampus. Kapol Seksombawupu, Kompol Safei Rifai menyebut, jika video rekaman yang didapat pelaku dari dalam toilet diakuinya untuk konsumsi pribadi. Dan dalam kasus itu pihaknya menyita barang bukti berupa sepasang pakaian pelaku, satu unit kamera minicamp, satu unit handphone dan memory card. Motifnya ya, motifnya itu untuk kepuasan pribadi, untuk kepuasan seks. Apakah pelaku kolektor video porno dan sebagainya? Menurut keterangannya, bukan ya. Untuk saat ini, kita kembangkan ya. Sudah ada yang dilempar ke Youtube atau BDSR? Tidak ada, tidak ada. Jadi sampai saat ini pengakuan dan hasil lirik kami belum ada yang dilempar. Hanya untuk konsumsi pribadi ya? Konsumsi pribadi. Sebelumnya pada bulan Oktober lalu, seorang mahasiswi menemukan kamera yang dipasang di dalam toilet kampus dan melaporkannya ke pihak kampus. Selain itu, juga pada bulan November, ditemukan dua handphone yang digunakan untuk merekam kegiatan di dalam toilet. Kepada tersangka, diancam pasal 29 Jho, pasal 4 ayat 1 huruf D, dan pasal 35 Jho, pasal 9 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.